Intro Selamat pagi Liverpool Dian Indonesia Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box Oke cops, remember that you'll never walk alone Opsi barter mau salah dengan 4 pemain Barcelona Barcelona dikabarkan sedang menyiapkan rencana untuk merekrut Mohamed Salah dari Liverpool Termasuk salah satu target terkini, Blaugrana Ketertarikan Barca tidak terlalu mengejutkan Pemain selevel Salah sudah diduka bakal bergabung dengan tim top seperti Barcelona atau Real Madrid Musim ini Salah kembali menunjukkan permainan terbaiknya Dia sudah mencetak 15 gol dalam 15 pertandingan untuk membantu Jurgen Klopp dan rekan-rekan setimnya Diduga bos baru Barca, Safi, menginginkan Salah untuk jadi bagian pembangunan squad Barca Masalahnya, Liverpool jelas memasang harga tinggi untuk Salah Sebab itu diduga Barca bakal mengupayakan pertukaran pemain untuk mendapatkan Salah Setidaknya ada 4 pemain yang bisa ditawarkan Blaugrana Filipe Coutinho Ousmane Dembele Frankie De Jong Atau Gavi Sadio Mane sudah kembali latihan dan siap main lawan Arsenal Rakasa Premier League, Liverpool mendapat kabar bagus jelang duel akbar melawan Arsenal Minggu 21 November 2021 mendatang dengan kembali berlatihnya Sadio Mane Sebelumnya, Mane harus ditarik keluar di babak pertama kalah Senegal berhadapan dengan Togo dalam partai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika pekan lalu Dalam laga tersebut, Mane terlihat kesakitan usai berduel udara dengan pemain lawan Mane pun absen dalam laga melawan Kongo akhir pekan kemarin dan langsung kembali ke Liverpool Sempat muncul kabar yang menyebut bahwa Mane untuk sementara harus menepi dari lapangan Artinya, Mane terancam tak bisa tampil menghadapi Arsenal Kini seperti dilansir di Atletic, Mane ternyata mengikuti sesi latihan di markas Liverpool pada Selasa 16 November 2021 Tourette sendiri memang cukup yakin sidera yang dialami Mane tak parah Hal ini jelas menjadi kabar positif bagi Liverpool Mengingat kontribusi Mane yang cukup signifikan pada musim ini Dengan mencetak 8 gol dari 15 laga di semua kompetisi Selain Mane, Jordan Henderson yang sebelumnya mengalami sidera juga terlihat sudah kembali mengikuti sesi latihan Pun demikian dengan James Milner Kabar terbaru datang dari Divock Origi Yang harus ditarik keluar karena mengalami sidera ketika membela Belgia dalam partai versus Wales Rabu 17 November 2021, dini hari waktu Indonesia Barat Mikil Morino gacor plus murah, favorit Liverpool Landang Real Sociedad Mikil Morino dikabarkan teriminati oleh Barcelona dan Real Madrid Bahkan siap bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas tahun depan Pemain sepak bola berusia 25 tahun ini bisa dibilang musim ini tampil sangat mengesankan di lini tengah Tercatat ia telah mencetak 3 gol dan mencatatkan 2 asis dalam 17 laga di semua kompetisi Menariknya berkat kontribusinya tersebut membuat Real Sociedad sekarang berada di urutan pertama Liga Spanyol Dengan mengkoleksi 28 angka Selain itu di fase grup B, Liga Eropa menempati peringkat kedua dan berpotensi melaju ke babak berikutnya Rupanya penampilan gemilang Mikil Morino membuat tim besar di Eropa terkesan dan mau memboyongnya Liverpool adalah tim yang ngebut untuk membawanya ke Anfield Ia dinilai sebagai alternatif yang murah daripada Jude Bellingham Namun diberitakan El Nacional ada juga minat tinggi dari duo raksasa Liga Spanyoliani, Real Madrid dan Barcelona Laporan itu menjelaskan jika keduanya siap bersaing dengan klub sepak bola asal Merseyside Untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain musim depan Sedangkan Mikil Morino memiliki kontrak dengan Real Sociedad sampai Juni 2025 mendatang Tapi mereka bisa tergoda untuk melepasnya jika tawaran datang dari pelamar sebesar 40 juta euro atau setara 651 miliar rupiah Penariknya Mikil Morino adalah pemain yang dimainkan selalu sebagai starter oleh Imanol Alguacil Dan hampir semua laga bermain 90 menit Gerrard buka suara soal alasannya latih Aston Villa Legenda Liverpool Stephen Gerrard akhirnya mengungkapkan apa alasannya memilih bidangan Aston Villa Gerrard sebelumnya melatih di klub Skotlandia Glasgow Rangers Ia meraih sukses besar di sana Ia membawa Rangers bangkit dari keterburukannya Gerrard juga membantu klub tersebut meraih kelar juara Liga pada musim 2020-2021 kemarin Gerrard sejatinya masih terikat kontrak dengan Rangers sampai musim depan Namun sebelum kontrak itu berakhir, ia memilih menerima pinangan dari Aston Villa pada 11 November 2021 kemarin Stephen Gerrard sebelumnya meraih sukses besar bersama Rangers Di sisi lain, Aston Villa sekarang berjuang agar menjauh dari zona degradasi Jadi apa alasan Gerrard bersedia menerima pinangan Villa? Ia mengaku, The Villains punya nama besar di Inggris Dan itulah sebabnya, ia tertentang untuk melatih klub tersebut Saya pikir Aston Villa menjual dirinya sendiri Klub sepak bola ikonik yang saya kenal cukup baik dari luar Dan saya sangat bersemangat untuk terlibat di dalam dan mulai membangun hubungan Masuk ke lapangan, latihan, dan memulai Tingkat kegembiraan saya sangat tinggi Saya sangat lapar, sangat ambisius, dan start tidak bisa datang dengan cukup cepat Sebelumnya, eks penyerang Aston Villa, yakni Chris Sutton Sempat memprediksi akan seperti apa penampilan The Villains di bawah asuhan Stephen Gerrard Ia yakin Villa nantinya akan bermain layaknya Liverpool Jelas bahwa ia mengambil lebih dari beberapa petunjuk saat bekerja dengan Akademi Liverpool di bawah klub Saya telah menonton Rangers sama seperti siapapun dan tahu gaya mereka Gerrard belum pernah bermain-main di Skotlandia Sehingga penggemar Aston Villa dapat menantikan skema 4-3-3 Terima kasih telah menonton